Timnas Voli Putra Indonesia sukses memetik kemenangan di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023 pada Selasa, 11 Juli 2023. Berhadapan dengan Kazakhstan di University of Taipei, tim merah putih unggul 3-0 dengan 30-28, 25-21, dan 25-15 sekaligus memastikan tiket ke perempat final. Adapun Indonesia memang tampil percaya diri sejak awal pertandingan, meski sempat dibuat kesulitan di akhir set pertama. Timnas Voli Putra Indonesia sanggup menciptakan keunggulan 6-0 berkat servis mematikan yang dilancarkan Farham Halim. Sayang, kesalahan sendiri yang dilakukan punggawa tanah air sempat memutus laju angka kubu Indonesia. Beruntung aksi Hernanda Zulfi akhirnya berhasil membuat perolehan skor kembali ke kubu merah putih. Penampilan Kazakhstan masih kurang. Lepas di set pembuka. Kendati begitu, mereka berupaya keras menikis ketertinggalan, sehingga kedua tim menjadi hanya terpaut 3 angka di kedudukan September 12. Farhan dan kawan-kawan mencoba bangkit setelahnya. Mereka kembali tancap gas dengan torehan skor 15-10. Akan tetapi, tren positif merah putih kembali dihentikan oleh kubu lawan. Indonesia menjat hanya berselisih 2 angka dengan 15-13 dari Kazakhstan saat time out. Nethalin dan kolega perlahan-lahan mulai menunjukkan penampilan yang lebih Spartan. Mereka terus mendekati perolehan skor merah putih, sehingga kedua kubu cuma terpaut 1 poin dengan 17-16. Skor imbang akhirnya tercipta di kedudukan 18-18. Laga sengit pun mau tak mau mewarnai duel Indonesia dan Kazakhstan di penghujung. Set pertama, tim merah putih sempat kembali unggul, tetapi Kazakhstan lagi-lagi mampu menyamakan skor menjadi 23-23. Indonesia mendapatkan set point setelah berhasil mengamankan tambahan 1 angka. Namun, tim lawan berhasil menggagalkan selebrasi merah putih dan berbalik unggul dengan 24-25. Indonesia gantian memaksa terjadinya DUC. Kejar-kejaran skor sempat tercipta, sebelum set pembuka akhirnya menjadi milik merah putih dengan skor akhir 30-28. Kazakhstan tampil lebih bersaing di awal set kedua. Mereka mampu mengantisipasi pola permainan penggawa merah putih, sehingga berhasil mencatatkan keunggulan 5-3 di permulaan Laga. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berupaya keras mengikis ketertinggalan. Tim Nas Foli Indonesia akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Back attack yang apik dari Doni Haryono pun akhirnya mengantar pasukan tanah air unggul tipis dengan 10-9. Tak lama berselang, giliran Rifan Nurmulki yang menunjukkan taringnya. Serangan tajam yang dilancarkan berhasil menambah kunggulan tanah air menjadi Desember 10 atas lawan. Tim merah putih masih memimpin 13-10 saat Kazakhstan mengambil timeout. Namun, Farhan Halim dan kawan-kawan malah kehilangan 3 poin beruntun selepas timeout, sehingga perolehan skor kedua tim imbang 13-13. Indonesia dipaksa terlibat dalam drama kejar-kejaran skor setelahnya. Tim merah putih sempat kembali memimpin di kedudukan 20-18, tetapi kembali diseimbangkan menjadi 20-20 oleh Kazakhstan. Pasukan merah putih mencoba tampil lebih ganas di penghujung set kedua. Upaya ini efektif mengantar tanah air memimpin 24-21 atas Kazakhstan. Tim Nas Foli Indonesia pun ogah menyanyiakan peluang. Hanya dengan sekali percobaan, wakil tanah air berhasil mengunci kemenangan dengan 25-21. Indonesia mencoba melanjutkan dominasinya di set ketiga. Farhan Halim dan kawan-kawan memimpin 3 angka dengan 6-3 di awal permainan, tetapi beberapa kali coba dikejar oleh wakil Kazakhstan. Beruntung tim merah putih tampil lebih tangguh mengantisipasi upaya lawan. Indonesia tancap gas dengan perolehan 14 poin, meninggalkan Kazakhstan yang masih terjebak di angka 9. Penampilan tim Nas Foli Indonesia kian menjanjikan di penghujung set ketiga. Sebaliknya, Kazakhstan malah lebih sering melakukan kesalahan yang memberi keuntungan bagi kubu merah putih. Farhan Halim dan kawan-kawan pun tak butuh waktu lama untuk menyudahi laga. Indonesia memastikan tiket kebabak selanjutnya usai mengunci kemenangan 25-15 atas Kazakhstan di set ketiga. Terima kasih telah menonton!